ingin menyampaikan informasi kepada saudara-saudara semua tentang perkembangan penegakan hukum tragedi dan jururuhan. Saya melihat dan merasakan bahwa banyak saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Malang mungkin memiliki kesempatan yang terbatas dalam mengakses informasi perkembangan media maupun media sosial. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa proses penegakan hukum tragedi dan jururuhan dilakukan dalam dua klaster yang berbeda. Saat ini Biasa Pertawa telah dikali dengan pengembangan penerimaan pemeriksaan urban maupun saksim dan sudah dikirim kembali kepada dasar kursus umum. Berkas perkara saat ini sudah dikirimkan kembali sebanyak 6 berkas perkara kepada kursus umum untuk diteliti. Kemudian bagaimana dengan proses terduga pelanggar yang lain selain 6 orang itu secara bersama secara simpulat juga dilaksanakan proses kode etik dan saat ini proses terus berjalan bersama dengan proses penegakan hukum tragedi dan jururuhan. Ada pun saya jelaskan pasal-pasal yang diterapkan oleh sindang pengadilan. Oleh karena itu, mohon doa restu, mohon dukungan, mohon tetap dikawal proses penyidikan yang saat ini masih berlangsung di Purnas Jatim. Semoga bisa segera dinyatakan lengkap oleh Jaksa Proto Umum dan dibawa ke sindang pengadilan. Demikian juga dengan proses penegakan kode etik kepolisian yang masih berlangsung. Kita kawal terus dan besok saya akan memfasilitasi 5-8 6 perwakilan dari Dulur-Dulur Alemania Kabupaten Malang untuk bertemu dengan Bapak Direktur Resepsi Kriminal Hukum. Kauda Jawa Timur menerima penjelasan dan bisa ditanya secara lebih lengkap tentang proses penegakan pidana yang saat ini masih berjalan. Oke, berjalan ini dengan saset Pak, ayo Pak. Oso Tuntang, seragis dengan jururuhan. Yang terakhir, saya dipesan ke Bapak Direktur. Dulur-Dulur semua, hati-hati ketika menerima informasi dari media, terutama media sosial. Kita perlu dewasa, kita perlu lebih politik, dari semua informasi yang diterima melalui gadget kita. Agar tidak ada kesimpang siuran, agar tidak ada kebingungan diantara kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.